Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Syedralon kembali dalam program Semi Podcast edisi Bincang Kesehatan Hari ini Sabtu 23 Januari 2021 Bersama saya Mora Tulusna, Jurnalis Halian Semi Indonesia Syedralon, tema yang kita angkat hari ini adalah terkait dengan permasalahan jerawat di masa pandemi Dan tentu saja sudah dibersama saya dua orang-orang sumber kita Yaitu ada Dr. Jud Hairani Assalamu'alaikum dokter Apa kabar dokter hari ini? Alhamdulillah sehat ya dok Nah kemudian dalam semua selanjutnya ada Dr. Sheikha Nabila Assalamu'alaikum dokter Assalamu'alaikum Apa kabar dok hari ini? Alhamdulillah sehat ya dok Masukun ditinggalkan pandemi kita tetap semangat ya dok Masih pagi, harus semangat Baik, terima kasih banyak dokter Nah Syedralon sama lebih kurang satu jam ke depan Kita akan berbincang-bincang bersama dengan kedua dokter kita hari ini Yaitu dokter Sheikha dan juga dokter Tudi Kairani terkait dengan permasalahan jerawat di masa pandemi Nah Syedralon saya juga ingin menyampaikan bahwa saat ini kita langsung berada di Askiara Klinik Cantik Muslimah Yaitu tepatnya di Jalan Sultan Alaeddin Mahmursyah Nomor 4, 5, 4, dan 5 Banda Aceh Dan sedikit informasi juga pada Syedralon Ini sebelumnya namanya Aisyadem Kemudian sudah berganti menjadi Askiara Dan tentunya saya yakin juga nih Masyarakat Banda Aceh dan Askiara sudah tidak asing lagi nih Dengan lokasi ini ya Benar Sudah tidak asing lagi nih Jadi Syedralon saya juga informasikan bahwa Serami Podcast kali ini itu disiarkan langsung Di radio Serami FM 90,2 Megafest Serta juga live di facebook.com Jadi bagi Syedralon yang mungkin ingin bertanya sedikit dengan terkait dengan jerawat Atau kenapa bisa meninggalkan di kolom komentar di facebook serami news.com Dan nantinya akan saya bajakan dan akan kita tanyakan langsung ke dua narasumber kita hari ini Nah dok ini kan tema kita hari ini terkait dengan permasalah jerawat di masyarakat dunia Tentunya masalah jerawat ini menjadi masalah hampir semua orang pasti mengalami Pastinya ada jerawat yang tumbuh di dahilan Satu ini sudah macam Dan saya juga mau memahami nih kok Dan jerawat ini sudah gimana nih Panik ya Panik ya Nah saya ke dokter Curkairani dulu nih Dok mungkin dokter bisa menyelesaikan gak Kaitan apa sih nih Penyebab jerawat pada kulis seorang Dan bagaimana sebenarnya cara untuk Pengembatan juga Mungkin kita sapa dulu ya Selamat pagi semuanya Mungkin hari ini kita akan membahas masalah akni atau jerawat Masa pandemi Topik yang sangat menarik Yang sering kita temukan juga kasusnya di klinik Jadi sebenarnya jerawat itu apa sih dok Jerawat atau akni itu merupakan suatu kelainan di kulit Suatu peradangan di kulit yang sifatnya pun Nomor 1 Yang penyerang sudah menjadi minyak di kulit Atau ilunit Nah penyebab-penyebab jerawat itu sebenarnya Mungkin faktor ya Jadi sebenarnya ada 4 penyebab utama yang menyebabkan jerawat Yang pertama itu mungkin Adanya produksi minyak Yang berlebihan atau sangat banyak Kemudian hiperkiratisasi Nah di mana Adanya kenebalan di lepisan kulit Paling luar Sehingga terjadi Penyumbatan Kemudian pelekatan Sehingga akan menunjukkan Tipe komedul Nah selanjutnya ada infeksi bakteri Atau kondisasi dari Bakteri penyebab jerawat itu sendiri Dan terakhir adalah reaksi infromasi Atau keradangan Di pelanjat minyak yang ada di kulit Di samping 4 faktor Utama tadi sebenarnya masih banyak faktor lain Seperti faktor eksternal Mungkin lebih kepulah diet Makanan Makanan Stres Dan masih banyak Kalau untuk pengobatannya sendiri Di mana ya Pengobatan Agno atau jerawat itu sendiri Kembali lagi Sebaiknya Pasien itu konsultasikan ke dokter Karena Untuk Pengobatannya itu kan tergantung Derajat keperangan jerawat itu sendiri Nah tapi ada satu hal yang harus disampaikan Dan Ini penting sekali Untuk Proses Penyembuhannya Cepat atau lambat Itu sebenarnya butuh waktu Jadi Ini harus ditekankan ke pasien Butuh waktu Jadi Pasien harus sabar Sabar ya Tidak yang langsung instan gitu Tidak ada yang cepat Tidak ada yang instan Jadi Terkadang ada pasien dokter Saya ini banyaknya jerawatnya Sudah coba Saya pengennya cepat dok Bisa gak dok Seminggu dua minggu hilang Jadi Sebenarnya butuh waktu Jadi Konsultasikan ke dokter Nanti dokter akan memberikan Treatment atau perawatan Krim yang cocok Sesuai dengan Derajat keperangan jerawatnya Jadi artinya jangan Masuk konsultasi ke dokter Intinya ya Jangan dibiarkan Oke baik Makasih dokter Nah dokter Sheikah Jadi kan Tadi ada sedikit Makanan Selain tadi Falkan insternal Makanan juga kan Bisa berpengaruh ya dok Sebenarnya ini Tingkat pengaruhnya itu Seperti apa dok Misalkan memang Lebih Lebih domina Lebih Lebih Pengaruh dengan makanan Atau kan Mungkin lebih Kalau makanan Makanan apa aja nih Yang Bisa langsung Iya baik Terima kasih Pertanyaan Kalau misalnya Untuk makanan Ada beberapa Makanan memang Yang bisa menyebabkan Potensi timbulnya jerawat Makanan yang Kadar indeks Glicemisnya tinggi Seperti Makanan yang Selalu manis Atau Makanan yang Kadar lemaknya juga Tinggi Seperti kacang-kacangan Seperti itu Terus makanan yang Goreng-gorengan Gitu kan Jadi yang Kadar minyaknya itu Banyak minyak yang Tidak lembus Itu bisa menyebabkan Potensi timbulnya jerawat Walaupun dari Penelitian Sekaligian Yang dari Makanan Banyak dari Faktor eksternal Yang lainnya Jadi kita Kalau misalnya Pasien bertanya Dok Perlu gak nih Misalnya untuk Tantangan makanan Kita pasti bilangnya Seharusnya memang Di kontrol juga Untuk makanan Karena selain dari Obat-obatan Obat oral juga Atau obat minum juga Juga dari makanan Karena kurang lebih Kalau misalnya jerawat Yang hormonal Itu Salah satu penyebabnya Juga dari Makanan Seperti ayam Juga kan Ayam potong Itu kan Suntik hormon Jadi makin Fluktuasi hormonnya Pada tubuh seseorang Jadi potensi Untuk timbul jerawatnya Juga makin Besar Berarti makanan Seperti goreng-gorengan Itu juga Oh iya Itu enak juga ya Goreng-gorengan Hari-hari Memang Dia bawa Di jerawat Itu sebaiknya Di Tahan Atau Dibuari Kalau gak bisa Dibuari Setidaknya Dikurangi Seperti goreng-gorengan Kacang-kacangan Ayam potong Juga Yang manis Itu ya Berarti Itu blokal makanan Memang Dibuari Agar tidak Menitik Timbulnya jerawat Nah dokter Tadi kan Sudah menjelaskan Terkait dengan Mbak jerawat Makanan juga Tadi oleh dokter Nah dokter Kalau misalkan Jenis perawatan Yang ada di Klingkas Kiara Untuk Ada sih Bekas jerawat Kita ada apa Jadi di Klingkas Kiara Kita Mungkin beberapa Perawatan Jadi Bekas-bekas jerawat Itu bisa Berupa Bekas Kewitaman Kemudian Kemerahan Kemudian Gopeng Jadi Kulitnya Sudah Busat Jadi As Kiara Mungkin Dari Jerawat Terlalu Kali ya Jadi Dengan Keluhan Ada jerawat Batu Ya Oh ya Bisa Merah Mungkin Kita bisa Melakukan Kindakan Berupa Injeksi Jadi Untuk Mengenangi Peradangan Dari jerawat Itu sendiri Kemudian Disamping Ini ya Dengan Pemberian Krim juga Bapak Topikal Kemudian Untuk Bekas Kekitaman Atau Penyerahan Kita punya Chemical Killing Kemudian Mikro Demabrasi Untuk Bekas-bekas Jerawat Seperti Boken Atau Scar Kita Ada Perawatan NPS Atau Mikro Ninki Jadi Itu Merupakan Tindakan Perawatan Yang Menggunakan Jaruh Yang Fungsinya Untuk Merangsang Pertumbuhan Jaringan Jari Jadi Bisa Dikombinasi Juga Dengan PRT PRT Juga Pengen SKR Punya Nanti Darah Diambil Serunya Diambil Kemudian Sumpikan Atau Di Oleskan Di Bagian-bagian Bepennya Kemudian Untuk SKR Atau Bopeng Yang Mungkin Sifatnya Satu Dalam Bentuk Aspik Atau Bokskar Itu Bisa Disubsisi Jadi Jenis Perawatannya Banyak Jadi Kembali Lagi Konsultasikan Ke dokter Untuk Pemilihan Perawatan Yang Dari Tepat Kita Punya UDT Sinar Jadi Ada Binaran Biru Dan Merah Itu Juga Untuk Menggunakan Mengurangi Bekas-bekas Yang Taman Berarti Setiap Kasus Dirawat Setiap Berbeda Berbeda Penanganannya Juga Tergantung Dari Seperti Apa Berkasnya Dan Baru Dikasih Perawatan Yang Seperti Apa Jadi Shader Salah Satu Kelebihan Dari Askiara Bahwa Setiap Yang Mau Konsultasi Sini Ini Juga Sebelum Perawatan Di Askiara Itu Memang Ada Konsultasi Duker Gratis Jadi Itu Juga Seterusnya Mudah Juga Jadi Orang Jadi Tau Apa Yang Lebih Tepat Wajah Tulit Oh Iya Baik Nah Kita Sebenarnya Kita Kalau Untuk Produk Kita Kan Kita Yang Pilihkan Sesuai Dengan Keadaan Kulit Pasien Nah Ini Ada Beberapa Produk Disini Sudah Ter-display Yang Kita Sarankan Untuk Pasien Dengan Problem Berjerawat Atau Agnopron Skin Nah Baik Untuk Sabun Ya Ada Dua Jenis Kita Sabun Disini Ini Ada Sabun Yang Untuk Kulit Normal To Dry Skin Ada Satu Lagi Untuk Oily Skin Nah Ada Pasien Yang Berjerawat Kita Tahu Dia Problemnya Itu Pasti Kulitnya Berminyak Polri-polri Besar Gitu Kan Jadi Kita Berikan Yang Untuk Oily Skin Facial Waspore Oily Skin Untuk Mengontrol Kelenjar Minyaknya Juga Mengontrol Produksi Minyaknya Juga Jadi Otomatis Potensi Untuk Jerawat Itu Lebih Kurangi Lebih Kecil Seperti Itu Kan Nah Nanti Setelah Itu Kalau Misalnya Jerawat Yang Green Satu Misalnya Jerawat Yang Ringan Kita Biasanya Juga Bisa Berikan Toner Toner Ini Mungkin Sebagian Dari Sahabat Askiara Juga Terkadang Sudah Tahu Sudah Familiar Dengan Toner Cuman Toner Ini Sebagian Orang Sering Selamat Persepsi Jadi Merasa Toner Ini Sebagai Pembersih Padahal Nyatanya Untuk Melombakan Mempersiapkan Wajah Agar Penyerapan Krimnya Lebih Maksimal Jadi Penggunaannya Pun Untuk Melombakan Jadi Dengan Cara Penggunaannya Pun Dengan Diusap Lembut Seperti Itu Jangan Dibuas Terlalu Kuat Karena Dia Itu Memang Untuk Melombakan Penuh Perasaan Cinta 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 Betul Iya Betul Betul Kalau Toner Orang Banyak Mirai Sebagai Pembersih Biasanya Produk Lainnya Sebagai Pembersih Jadi Terlalu Semangat Sebenarnya Kalau kita Untuk Pembersih Itu Sebelum Sabun Itu Kita Punya Misular Water Atau Cleanser Kalau Misular Water Biasanya Bisa Kita Rekomendasikan Untuk Kulit Yang Berjerawat Tapi Untuk Cleanser Pada Pasien Pasien Dengan Kulitnya Kering Atau Pada Pasien Yang Memang Berflex Seperti Itu Jadi Fungsinya Konsol Biar Kita Bisa Memilihkan Yang Paling Baik Membuat Pasien Jadi Tidak Semar 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 Terus Kita Ada Beberapa Seperti Nanti Kita Punya Yang Namanya Acne 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 Ada Oil Control Minyak Jadi Otomatis Penjari Minyak Terkontrol Terkontrol Lagi Dan Dia Itu Bisa Untuk Memlembabkan Kulit Yang Berjerawat Nanti Selain Ini Ada Ada Untuk Krim Medic Jadi Krim Medic Itu Krim Racikan Yang Diracik Khusus Apotekernya Juga Yang Sesuai Dengan Tingkat Teracik Separah Jerawat Gitu Satu Lagi Kita Ada Produk Baru Kita Ada Acne Acne Pada Pasien Pasien Yang Gerawat Masih Hanya Komedo Atau Yang Gret Ringan Kita Bisa Gunakan Sunscreen Apalagi Misalnya Pasien Sering Beraktifitas Di Luar Ruangan Biar Merasa Terlindung Dari Sinar UV Kita Bisa Tikan Acne Sampir Ini Jadi Biar Pasien Gerawat Terlindungi Dari UV Dan Juga Gak Gak Misalnya Terpapas Senar Matahari Terpapas Matahari Karena Bisa Dini Jadi Tidak Takut Matahari Lagi Kemarin Setelah Musim hujan Mulai Terpengar Jadi Ini Jadi Insya Terlindungi Terima kasih Sudah Mengenai Produknya Ini Bisa Langsung Ke Askerak Klinik Muslimah Di Jalan Sultan Aini Maksa Nomor 45 Bandar Aceh Nanti Mungkin Akan Bertemu Sama Dokter Cukur Ataupun Dokter Lagi Juga Ada Dokter Santi Satu Lagi Nanti Bisa Konsultasi Dulu Kedokter Baru Nanti Diarahkan Perawatan Apa Yang Cocok Dan Tepat Jenis Kulit Nah Baik Dokter Cuk Nah Kita Sekarang Masa Pandemi Sudah Setahun Lebih Bila Bimana Kita Masker Seperti Yang Kita Lakukan Sekarang Dokter Di Masa Sekarang Ini Memang Masker Ada Tipe Untuk Memakai Masker Dengan Pemaskan Jerawat Di Wajah Itu Kan Berjerawat Bagaimana Sih Itu Baiknya Lagi Radam Mungkin Ya Ya Benar ya Memang Selama Pandemi Kita Wajib Memakai Masker Dan Pasien Juga Ada datang Mengalui Berapa Kasus Yang Berjerawat Makin Berjerawat Biar Masker Yang Tidak Berjerawat Mereka Berjerawat Jadi Tidak Usah Kau Tips Mungkin Tipsnya Adalah Ya Tetap Kita Wajib Maka Masker Kemudian Mungkin Kalau Sudah Menggunakan Masker Beberapa Waktu Kalau Sudah Kotok Sebagainya Diganti Atau Dibuka Kemudian Mungkin Pemilihan Maskernya Bahkan Yang Sudah Menyerah Akhirnya Seperti Minyak Kemudian Ada Beberapa Keluar Memang Karena Aku Makaian Masker Mungkin Penekanan Terlalu Ketap Ya Yang Ada Gesekan Masker Di kulit Sehingga Menurutkan Certawa Mungkin Jika Diperlukan Bisa Menggunakan Kelembab Supaya Mengurangi Gesekan Antara Masker Dengan Kulit Yang Terlalu Ada Kelembab Sudah Gak 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 Jadi Jangan Takut Ya Meskipun Lagi Pandemi Jangan Menghentik Apakah Masker Gara-gara Gana Jawad Jadi Tadi Salah Satu Solusinya Tetap Menggunakan Kelembab Agar Nanti Jangan Ada Gesekan Di Wajar Ya Kemudian Maskernya Kalau sudah Kota Dibanti Bahannya Karena Karena Penggunaan Masker Itu Meningkatkan Kelembabannya Di Daerah Masker Jadi Otomatis Makin Becerawat Becerawat Baik Nah Dokter Ya Ada Kesekan Gak 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 Kadang Ada ya Misalnya Orang Becerawat Ini Biasanya Timbulnya Di tempat Yang Sama Misalnya Di Dahu Besok Itu Penyebabnya Kenapa Ya Dok Misalnya Ada Satu Kalau Di Sini Itu Kenapa Itu Permasalahan Remaja Biasanya Remaja Seperti Itu Bisa Juga Karena Kelonjar Minyak Di bagian Ini kan T-zone Di bagian Hidung Itu kan Lebih Banyak Ya Kan Kelonjar Minyak Jadi Karena Hasil Minyak Yang Lebih Banyak Jadi Potensi Buat Cirol Lebih Besar Dan Itu Ada Pengaruhnya Juga Dengan Hormon Ada Salah Satu Penyebabnya Juga Jadi Kalau Pada Saat Penginstruasi Jadi Ada Kelonjakan Fluktuasi Hormon Yang Jerawat Kalau jerawat Di bagian Itu Mungkin Bisa Juga Jadi Karena Remaja Pada Khususnya Apalagi Pasien-pasien Kita Dateng Masih Tidak Sabar Jadi Lebih Sering Memencet Atau Memegang Jadi Bakterinya Semakin Berkembang Di daerah Itu Jangan Dibencet Nanti Memperparahkan Jerawat Karena Bakteri Dari Pindah Ke Wajah Jadi Jangan Gatuh Sebaiknya Jangan Dibencet Segera Diopati Segera Ke Askiara Jadi Ini Bisa Usia Remaja Sering Di tempat Yang Sama Jadi Itu Memang Lebih Baik Karena Segera Konsultasi Dokter Masih Bagus Usah Segera Tanya Kedokter Apa Projesi Yang Tepat Kulit Wajah Dia Dok Biasanya Kemudian Juga Ibu Hamil Dan Menyusui Ibu Hamil Dan Menyusui Ini Kan Ada Yang Jerawat Itu Sebenarnya Gak Apa Gimana Kalau Untuk Ibu Hamil Kita Juga Ada Pasien Pasien Yang Menyusui Boleh Boleh Mengobat Jerawat Ini Karena Faktor Hormonal Selama Hamil Jadi Timbul Jerawat Jadi Pasien Pasien Yang Tidak Takut Jadi Krim kita Aman Untuk Digunakan Jadi Kembali Konsultasi Krim Yang Cocok Mungkin Ada Beberapa Krim Seperti Krim Antibiotik Yang Aman Digunakan Untuk Ibu Hamil Dan Kita Ada Jadi Bisa Diobati Datang Konsultasi Nanti Kita Pilihkan Krim Yang Cocok Jadi Untuk Ibu Hamil Biasanya Takut Nanti Ada Gangguan Kejanin Tapi Nanti Dipilihkan Produk Yang Tepat Jadi Boleh Menggunakan Krim Boleh Perawatan Tergantung Nanti Mana Dan Produk Sekaranya Sudah LPPOM Sudah Aman Sudah BPOM Sudah Ada Ada LPPOM Kemudian Juga Ada BPOM Dan Insyaallah Aman Dan Dia Saya Tau Yang Sekali Bahwa Ini Dari Esak Kirmat Satu Kandungan Dari Satu Kandungan Dari Esak Kirmat Jadi Insyaallah Aman Oksidan Oksidan Lebih 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 Baik 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 Nah Kalau Misalkan Orang Yang berjerawat Berjerawat Ini Boleh Nggak Si Dia Melakukan Facial Dok Biasanya Orang Ada Yang Takut Ini kan Jerawat Kalau Nggak Jerawat Mungkin Mudah Dia Bum Facial Tapi Kalau Jerawat Bisa Nggak Facial Ya Ada Pasien Ada Yang Takut Juga Takut Untuk Perawatan Ada Juga Yang Pengen Kembali Lagi Konsultasikan Ke dokter Jadi Nanti dokter Akan Melihat Derajat Keterakan Jerawatnya Apakah Boleh Oh ini Boleh Perawatan Ini Speknya Ditundang Mungkin Tidak Tanya Facial Mungkin Bisa Disalankan Perawatan Lain Seperti Yang Tadi Saya Sebutkan Ada Injecti Untuk Bagian Bagian Jerawat Yang Teragam Atau Jerawat Batu Kemudian Sinar Sinar Biru Atau PDT Kemudian ITL Aku Juga Bisa Jadi Konsultasikan Soalnya Dokter Nanti Serangkan Perawatan Yang Cocok Yang Sesuai Untuk Kondisi Jerawat Tidak Usah Taku Karena Sebenarnya Facial Perawatan Itu Untuk Mengatasi Jerawat Untuk Mengatasi Bekas 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 Jerawat Bukan Bukan Sebagai Tidak Hanya Facial Sebenarnya Kalau Facial Tidak Tidak Bisa Ada Perawatan Lain Cocok Begitu Ya Baik Saya Informasikan Juga Buat Shadarun Kita Juga Ini Nanti Di Sesi Terakhir Kita Keliling Askeara Klinik Insya Kita Keliling Jadi Nanti Kita Informasi Kepada Shadarun Fasilitas Apa Sesi Yang Terdampak Di Askeara Klinik Ini Kan Ada Lantai Dua Sampai Lantai Tiga Jadi Belum Berkunjung Mungkin Bisa Melihat Nanti Kita Bawa Klinik Keliling Bersama Dua Dokter Ini Mungkin Didatangi Oleh Dokter Bu Yuan Nanti Kita Klinik Apa Aja Fasilitas Yang Ada Di Askeara Klinik Lantai Duanya Seperti Apa Perawatannya Kita Akan Jalan Jalan Baik Saya Ke Dokter Sheka Dokter Sheka Ini Ada Pengobatan Terkadang Jerawat Untuk Pengobatan Herbal Masker Bungkuang Cuka Apel Bisa Pengobatan Jerawat Misalnya Baik Untuk Masker Bungkuang Atau Cuka Apel Seperti Itu Sebetulnya Itu Tergantung Dari Gulit Seseorang Produk Herbal Sebenarnya Bagus Cuman Sebagi Kita Tidak Tahu Berapa Kadar Yang Boleh Apalagi Produk Herbal Kayak Untuk Buhan Yang Langsung Diracik Kita Tidak Tahu Berapa Yang Kita Butuh Untuk Wajah Gitu Kalau Terlalu Banyak Kan Tidak Bagus Jadi Kalau Misalnya Untuk Masker Gitu Kalau Misalnya Mas Selama Ini Kalau Misalnya Untuk Pasien Jerawat Sebenarnya Kita Tidak Sarankan Penggunaan Masker Dengan Kandungan Whitening Karena Biasanya Kalau Misalnya Pasien Jerawat Kalau Penggunaan Masker Boleh Tapi Pilih Bahan Masker Yang Lebih Shuting Menenangkan Seperti Itu Jadi Tidak Fokus Jadi Kalau Misalnya Pasien Jerawat Fokus Ke Jerawat Dulu Sekalian Untuk Bekasnya Harus Sabar Tidak Langsung Isan Ini Masker Ya Orang Mungkin Di rumah Ini Masker Yang Ini Apa Emang Ini Tadi Tadi Tidak Menggunakan Tambahan Dari Produk Produk Itu Tidak Tahu Dari Ingredients Masing-masing Produk Itu Apa Ada Ingredients Yang Bisa Memperkar Jerawat Karena Mungkin Pada Sebagian Orang Ada Yang Cocok Ada Sebagian Masalah Pada Kulitnya Dengan Bahan Itu Seperti Itu Mungkin Bahannya Dari Alami Seperti Itu Jadi Lagi-lagi Kita Ingatkan Lebih-lebih Konsultasi Aja Jangan Jangan Melihat Kawannya Sudah Cocok Ini Mungkin Mas Terang Pada Pengen Rumah Sampai Panak Sini Mungkin Enak Mas Terang Bersampai Adil Tapi Jangan Melihat Orang Konsultasi Langsung Kedokter Jadi Dokter Lebih Tahu Seperti Apa Jenis Kulit Kita Langsung Keperawatan Yang Lebih Tepat Baik Dokter Ini Masih Kedok Sek Karena Tadi Masih Dengan Jerawat Dok Apakah Jerawat Kena Faktor Formonal Tidak Bisa Disembuhkan Dan Pemakaian Produk Produk Yang Dijual Bebas Biasa Bagaimana Dok Itu Bisa Menyembuhkan Jerawat Kalau Misalnya Ditanya Produk Yang Bisa Menyembuhkan Jerawat Kalau Mungkin Jerawat Yang Mungkin Masih Bisa Terhandle Masih Bisa Teratrasi Tapi Lagi Lagi Kalau Misalnya Pasien Jerawat Konsep Jerawat Ini Membutuhkan Kesabaran Dan Waktu Yang Agak Lama Dan Produk Produk Yang Ini Bagus Bagus Tapi Dia Butuh Waktu Dan Pasien Yang Sudah Parah Dan Dia Kan Memerukan Obat Mimu Juga Memerukan Krim Krim Memang Krim Kesabaran Terima Tidak Terima 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 Atau Caranya Kadang Gini Ya Kadang Sudah Bercerawan Tapi Dia Mau Bisa Saya Bicara Apa Yang Dia Duk Dari Sejak Dini Mungkin Dari Sejak Usia Remaja Dia Agar Nanti Dewasanya Tidak Bercerawan Bawa Tidak 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 Setiap Setiap Pasti Pernah Bercerawat Tidak 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 Jadi Mungkin Ya Karena Faktor Kembali Ke awal Ada Faktor Tadi Yang Sudah Saya Sebutkan Yang Betul Faktor Ekstral Juga Jadi Seperti Tadi Ada Yang Bisa Diobati Sendiri Ada Yang Mungkin Harus Berobat Kedokter Agar Diberikan Krim Atau Perawatan Yang Cocok Sebenarnya Itu Untuk Menghindari Gejala-gejala Sisa Seperti Bukas-bukas Yang Jadi Yang Harus Di Kontrol Mungkin Kalau Sudah Bisa Memodifikasi Setelah Dengan Pemilihan Makanannya Kemudian Bisa Mengelang Stres Dengan Baik Mungkin Kemudian Pola Tidurnya Jangan Tidak Tidur Larut Malam Mungkin Banyak Pemain Yang Bisa Dimodifikasi Dengan Baik Mungkin Jerawaknya Bisa Meredah Bisa Meredah Dengan Baik Tapi Kalau Sudah Jerawaknya Kategori Sedang Keberat Sudah Harus Robat Harus Jerawat Dan Disiklim Dalam Penggunaan Krim Berarti Kalaupun Orang Berjawa Dia Memang Ada Krim Kisus Yang Krim Orang Mungkin Gini Ada Juga Karena Dia Berjawa Dia Selalu Menggunakan Tapi Dengan Boleh Menggunakan Pelembab Nah Krim Kita Ya Mas 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 Salah Satu Pilihannya Dia Untuk Melembabkan Jadi Kulit Terjaga Kelembabkan Tidak Terlalu Berlebihan Oh Begitu Baik Nah Dokter Syaikafin Hari ini Kita Bisa Tambah Bagi Syaikafin 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 Naruto Syaikafin Misalkan Ini Jerawat Tingkatnya Seperti Apa Sehingga Dia Harus Konsultasi Kedoktor Jadi Kapan Dia Harus Konsultasi Kedoktor Mungkin Mungkin Bagi Dia Biasa Aja Seperti Apa Dok Dia Kedoktor Nah Kalau Misalnya Jadi Jerawat Yang Ada Konsultasi Ada Jerawat Yang Itu Kan Ada Beberapa Macam Seperti Jerawat Kayak Kapul Apakah Sinanam Gitu Kan Dan Nanti Jerawat Batu Kayak Yang Dokter Cerita Tadi Yang Nah Kalau Misalnya Jerawat Yang Perlu Pengobatan Itu Jerawat Yang Munculnya Itu Tidak Hanya Dimensulasi Aja Dan Jerawat Ini Juga Muncul Terus Menerus Dan Semakin Banyak Dan Susah Juga Untuk Hilah Jadi Masih Hilal Dan Jerawat Yang Disertai Dengan Terkadang Seperti Jerawat Yang Merah Serta Dengan Kulit Pemerangan Gitu Atau Jerawat Yang Agak Menyakitkan Seperti Itu Jadi Kalau Misalnya Jerawat Yang Memang Susah Untuk Sembuhnya Juga Tidak Jangan 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 Yang Selalu Muncul Tidak Selalu Muncul Dimensulasi Tapi Pada Setiap Waktu Sebaiknya Konsultasi Gitu Biar Kita Lihat Lagi Pencetusnya Dari Mana Jadi Kita Bisa Edukasi Juga Jadi Kalau Emang Sudah Merah Merah Sudah Merah Sudah Radang Bukannya Malah Bertang Tapi Malah Bertambah Itu Lebih Jangan Didiamkan Segera Aja Konsultasi Karena Kita Bisa Kombinasikan Juga Dengan Perawatan Yang Sesuai Yang Bisa Memang Dan Itu Buku Waktu Yang Lama Juga Iya Misalnya Kita Tanya Berapa Waktunya Tergantung Kulit Kulit Seseorang Dan Rutin Rutin Gak Dia Menggunakan Jaring Jadi Bagi Sudah Kalau Emang Sudah Merasa Kulit Sudah Berkurang Kulit Langsung Seseara Klinik Jadi Langsung Tanya Dan Tahu Apa Lebih Tepat Produk Perawatan Yang digunakan Karena Saya Juga Ini Kan Wajah Wajah Aten Juga Jadi Memang Hati Juga Itu Bisa Kita Menunggu Orang Yang Lalu Dilihat Wajah Ini Matah Karena Kita Oke Baik Dokter Mungkin Terakhir Saya Tanya Sebelum Nanti Kita Akan Ngajak Si Dalam Keliling Di Klinik Seseara So Ini Tips Dan Saran Untuk Orang Yang Menjelangkan Tips Yang Suha Jadi Jadi Karena Pengubahannya Juga Tidak Tidak Cepat Tidak Bisa Cepat Jadi Penyembuhannya Itu Cepat Atau Lambat Itu Membutuhkan Waktu Jadi Kembali Lagi Harus Sabar Ketika Kita Bermasalah Dengan Ketika Segera Konsultasikan Kedokter Untuk Pemilihan Krim Yang Tepat Perawatan Yang Tepat Sehingga Gejala Sisa Dari Gerawat Itu Seperti Percak Penerahan Bahkan Bisa Terjadi Buker Karena Kulitnya Sudah Rusak Bisa Dimalisir Jadi Kalau Sudah Terjadi Itu Akan Disulit Nah Kemudian Tetap Jaga Kebersihan Wajah Pakai Sabun Dan Krim Yang Benar Kemudian Disiplin Dalam Pemakaian Krim Yang Sudah Diresep Pemalui Dokter Baik Itu Obat Olistopika Kemudian Atau Obat Minum Kemudian Masalah Perawatan Mungkin Bisa Konsultasikan Ke Dokter Atau Boleh Perawatan Perawatan Kocok Kemudian Ya tadi Faktor Faktor Ekstermal Mungkin Bisa Diminasi Baik Jadi Tindari Makan-makanan Yang Manis-manis Yang Goreng-gorengan Kacang-kacang Kacang-kacang Kemudian Dan selain itu Apalagi ini Masa pandemi Masker Gak Serih Dan Kalau saya pada Masken Terawas Kita juga Anjurkan Maskernya Itu Kalau Masker Yang Lebih Jangan 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 Juga Kalau Masker Sain Diterjeng Diterjeng Mencucinya Jangan Ada Diterjeng Sisa Berpengar Juga Pada Bagian Yang Karena Otomatis Otaknya Selalu Buja Jadi Gunakanlah Masker-masker Yang Sekali Apa Masker Kain Boleh Tapi Yang Menyerap Keringat Dan Sering Diganti Aja Jadi Bakterinya Juga Karena Lombak Tertutup Jadi Bakteri Juga Tidak Makin Sudah Berbentang Kalau Untuk Menggunakan Masker Kain Sudah Diterjeng Mencucinya Ya Jangan Sampai Ada Terjejeng Yang Menempel Mencucinya Karena Itu Menggunakan Wajar Juga Ya Oke Oke Baik Jadi Kalau Yang Bercerawat Jangan Takut Bersih Pakai Masker Kita Katakan Seluruh Ya Ada Tip Langkah Yang Kita Lakukan Jangan Malah Masker Masker Kain Juga Yang Pilih Bahan Yang Lembut Yang Lembut Dan Sejikian Juga Harus Diperhatikan Nah Baik Terima kasih Jumanya Dokter Ini Sangat Bermanfaat Bagi Sederhana Semua Yang Tahu Apa Saja Yang Dilakukan Yang Terjerawat Tadi Sudah Mulai Dari Penyebab Yang Dijelaskan Dari Kedua Penyebab Yang Pertama Ada Dari Makan 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 Cang Cang Makan Yang Manis Manis Sekarang Kita Memang Suka Makan Di Manis Manis Tadi Tiga Macam Jadi Itu Juga Perhatikan Kemudian Kalau Emang Jerawatnya Sudah Semakin Parah Itu Lebih Baik Konsultasi Kedokter Terutama Langsung Aja Ke Askerat Klinik Cantik Muslimah Yaitu Yang Berlama Di Jalan Sultan Ayriman Hushan Nomor Empat Lima Nomor Empat Dan Lima Banda Aceh Jadi Bisa Langsung Konsultasi Ke Dokter Jadi Tahu Apa Perawatan Yang Diberikan Ke Pasien Itu Rangkuman Dari Semuanya Seperti Itu Kita Juga Akan Mengajak Untuk Melihat Klinik Askiata Yang Masih Disini Ada Karena Tidak Terasa Yang Geras Sama Tidak Saya Sendiri Juga Dari Tadi Masa Nyaman Jadi Tidak Yang Langsung Dipanggil Tapi Kita Akan Langsung Dengan Super 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 Kita Ajak Jalan Jalan Di Klinik Sekarang Ayo Kita Jalan Jalan Kita Kita Langsung Aja Ngomong Sama Ibu Iwan Merupakan Supervisi Supervisi Supervisor Maaf Supervisor Dari Klinik Askiara Klinik Cantik Muslimah Apa Alhamdulillah Baik Sehat Ya Tadi Kan Kita Bincang Sama Kedua Dokter Klinik Askiara Terkait Dengan Jerawat Kita Ingin Kalau Misalkan Ada Pasien Mau Kesini Gimana Prosedurnya Kemudian Klinik Dibuka Di jam Rapa Sampai Jadi Klinik Askiara Banda Aceh Ini Buka Operasional Setiap Hari Dari Senin Sampai Hari Minggu Dari Pukul Sembilan Sampai Jangan 5 Sore Selama Pandemi Nah Jadi Untuk Segala Prosedurnya Kita Memang Harus Konsultasi Dulu Disarankan Seperti Itu Nah Ketika Pasien Datang Ini Kita Langsung Masuk Kemudian Langsung Cek Dengan Cek Dulu Lalu Mencuci Tangan Dulu Mengambilkan Pemantian Selanjutnya Pasien Duduk Dulu Kita Silahkan Duduk Di Lobis Kita Sampai Dipanggil Oleh Customer Service Kita Sesuai Dengan Nomor Antrian Yang Pasien Dulu Dadaftarkan Pasien Di Situ Mendaftar Sesuai Konsultasi Apakah Dadaftarkan Nomor Sudah Pernah Terdaftar Lalu Diperserakan Duduk Lagi Untuk Sampai Akhirnya Dipanggil Ke Ruang Konsultasi Kita Mempunyai Dua Ruang Konsultasi Jadi Ada Ruang Konsultasi Satu Ruang Konsultasi Dua Cuma Dokternya Ada Dua Di ruang Kita Ada Dokter Kemudian Nanti Pasiennya Seperti Ruang Konsultasi Dipersilakan Duduk Lagi Sambil Menunggu Di Kaster Paster Facebook Pengambilan Reset Dan Transaksinya Dan Sambil Menunggu Awatan Nanti Kita Naik Ke Lantai Dua Karena Di Lantai Dua Itu Ada Ruang Perawatan Kita Lihat Dok Berarti Ruang Perawatannya Di Lantai Dua Iya Ruang Perawatan Di Lantai Dua Saat Ini Kita Memang Selama Pandu Ini Kita Lantai Dua Luang Perawatan Oke Kita Harusin Ini Ada Luang 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 HIVU, IPL, mesomelasma, mikroderma, yang itu semua dilakukan di ruang Almira Jadi dia khusus sendiri, dia tidak digabungkan dengan konten standar lainnya Karena konten standar lain disitu kan ada facial maupun peeling Baik dari wajah sampai tubuh, nah juga ini bisa dilakukan di ruang Asyifa Cuma untuk saat ini kita memang menggunakan dua ruangan di masa pandemi Ruang latasi itu khusus untuk ibu, kan kita wanita, jadi ada wanita yang misalnya membuang adanya Berarti memang ramah sekali buat wanita Insya Allah untuk wanita muslimah yang ada di Banda Aceh Kita fasilitasi untuk khusus wanita Jadi kalau memang ada mungkin lagi nunggu atau antrian sebapan jam Di bawah anak misalnya di lantai dua ada ruang latasi ya Kemudian di sini kan juga banyak sekali perumunnya Kita tuh ada perumun di hari Senin maupun hari Rabu, Kamis dan Jumat Nah itu untuk promo dengan ketemuan yang berbeda-beda Tapi dengan sesuai dengan tema kita Kalau hari Rabu itu adalah promo untuk jerawat atau promo abdenomor Untuk 20 pasien pertama itu Jadi khusus di hari Rabu Khusus di hari Rabu untuk promosi promonya Untuk promo jerawat Promo jerawat itu khusus di jerawat aja ya? Iya bener Kalau untuk promo yang lain belum ada Promo yang lain itu ada promo blowing Monday untuk pencerahan semua itu di hari Senin Di hari Senin Di hari Senin Terus kemudian ada promo Rabu Itu Rabu seru Itu promo full satu harian Dari jam 9 hingga jam 5 Itu tidak terbatas Pasiennya cuma dibatasi untuk 5 pasien pertama 50% 6 sampai 10 40% Kemudian dari 11 hingga seterusnya 30% all perawatan Oh perawatan Itu di hari Rabu Di hari Rabu Oke Kemudian hari Jumat Ada juga itu untuk 10 pasien pertama Diskon all perawatan Bukan all perawatan 50% itu perawatan tertentu Sesuai dengan konsultasi tertentu Oh begitu Wah menarik sekali ini channel Banyak promo ternyata Banyak promo ternyata Jadi berarti tadi promo itu di hari Rabu Jumat Kupanya Senin ya juga? Kamis Iya Senin Bener Kalau untuk yang jerawat Untuk jerawat Rabu Khusus Rabu Khusus Rabu Dari komis 1 sampai 5 Penangkat pertama 50% Maaf Kalau untuk jerawat Khusus hari Kamis Oh Khusus hari Kamis Itu Untuk 20 pasien pertama Hari Kamis Namanya Artinya ini Setiap hari ada promo Iya Setiap hari Setiap hari ada promo Kami ini hari lagi Tetap ada promo Tetap kita memberikan promo Eksekutif member Yaitu 15% Perawatan Ada masing-masing Jadi eksekutif Justus setiap hari Setiap hari ya Bener Keren sekali dokter Jadi Tidak lagi nih channel Segera aja Karena banyak promo Yang diberikan ya dokter Dari tadi kan Ada Tiga lantai ya Di sini Lantai tiga Misalnya di lantai tiga Itu ruang karyawan Ada dua ruang perawatan Memang selama kandemi Kita tidak Membukanya Gitu Tapi Lebih ke Untuk ruang staff Ruang staff Karyawannya Jadi untuk Selama ini Selama kandemi Kita memang sampai Operasional di lantai Lantai dua Ya Di lantai satu Oh ya Kalau misalkan Untuk karyawan ya sih Keterjaan di sini Apa yang Itu berapa orang Kalau kita Jumlah karyawan itu Terapisnya ada sebelas Terapis ya di sini Terapis Atau beauty terapis Itu ada sebelas orang Untuk customer service Dimana kita tuh Ada lima Kemudian kita ada Apoteker Dan ada asisten apoteker juga Kita juga ada admin Dan tiga dokter Ada security Dan dua office girl Oke Dan kalau untuk terapisnya sendiri Mereka ya memang Yang sudah terlatih Sudah pasti Mereka itu profesional Dilatih Khusus Di training center Di pusat Di kota Jogja Selama Lebih kurang Dua bulan Jadi Mereka Ketika sudah sampai Klinik Cabangnya masing-masing Sudah siap Secara Profesional Untuk melayani Yang masing-masing Di visi Baik customer service Juga seperti itu Jadi tidak hanya dari terapis Customer service Semuanya Jadi pelayanan yang Kita utamakan Jadi terapis ini Pokoknya terapis ini Sudah handal ya Profesional yang siap Untuk langsung Kerja gitu ya Sudah dilatih Siap untuk melayani Pasien Nah Bu Ini kan masa pandemi Terkadang kan orang Biasanya rutin Untuk perawatan Kemudian kan masa pandemi Mungkin ada kekhawatiran Gimana dia aman gak ya Gitu segala macam Kalau kita di Askiara Gimana nih Insya Allah Kita disini aman Karena kita Misalkan Protokol kesehatan Terusnya menggunakan Masker Kemudian Perawatan Kita membutuhkan Hands gun Khususus untuk Masing-masing Satu pasien Yang dipegang Atau memakai Hands gun Pake hands gun Pake face shield Jadi supaya Kita memang menerapkan Protokol kesehatan Itu sendiri Menjaga Baik dari Terapisnya Dari lingkungan kita Kerja sendiri Maupun kepada Pasien sendiri Seperti itu Oke Jadi pasien selama Perawatan Dia juga menggunakan Fais shield Atau Tentu dibuka Terapisnya Terapis yang Memgunakan Pasien yang Memang harus Jadi Insya Allah aman Insya Allah aman Insya Allah aman Karena tadi juga kan Saat di awal Tadi udah kita bang Saat masuk Di cek suhu dulu Kemudian juga Ada disediakan Hesenefizer Jadi insya Allah aman Kalau mau Terperawatan Di Askiara Klinik Oke Mungkin bisa Informasikan Sekali lagi Kita buka Dari jam berapa Sampai jam berapa Kemudian Eskiara Klinik Banda Aceh itu Kita buka Dari jam 9 Sampai jam 5 Sore Itu setiap hari Dari Senin Hingga Hari Minggu Alamannya Di Jalan Sultan Alenit Mampung Depan kantor Telkom Di Baru Banda Aceh Oke Baik Semoga 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 Sampai Sampai Kita juga Sama Kedua Dokter Terima Tema Kita Jerawat Kita Bawa Dari Lantai Satu Lantai 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 Terima 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 Nanti kita bisa jumpa lagi Dalam bincang selanjutnya ya Terima kasih banyak Dan saya ucapkan terima kasih banyak juga Sudah menyaksikan semuanya hari ini Saya akhiri Saya Wadatul Usna Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh